Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema, ya. Apa karma bagi diri dia yang telah mengkhianati diriku, ya. Sekali lagi, apa karma bagi diri dia yang telah mengkhianatiku, ya. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian semua, di mana readingan saya ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah. Segala macam bentuk video readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu, ya, guys, ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan dipakaikan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi, anggap saja sebagai entertain atau higuran bagi kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif, ya, kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Dan readingan yang negatif atau readingan yang kurang baik dijadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, dan seperti biasa, namanya readingan general, ya, P&K, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi, boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan jodhia yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak melihat waktu, tidak ada batasan waktunya. Mau kapanpun kalian menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh, ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex, ya, tidak melihat gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kalian. Oke. Kita langsung mulai. Bagi kalian yang baru saya hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke, dan informasi tambahan bagi diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil, ya, untuk melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, maka jangan sungkan-sungkan, menghubungi nomor WhatsApp saya melalui via chattingan, ya, guys, ya. Barangkali saja melalui setiap amal donasi kalian yang seikhlasnya, dan seandainya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Oke? Amin. Ya. Oke, di sini sudah ada tiga kartu, ya, dari kiri ke kanan, satu, dua, tiga, ya. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri, sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdiling dengan diri kalian, kalau misalnya masih bingung, postkan dulu videonya, ya. Dan masih bingung lagi, pilih aja semuanya sekaligus. Nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Kita lihat, di sini ada Flannery O'Connor, ya, Humanity, ya, kemanusiaan, ya, di... di sini, ya. Oke? Dari satu kartu ini, saya bisa merasakan, ya, ini ada dua opsi yang terbaca oleh saya, di mana opsi yang pertama, ya, bisa jadi orang ini kehilangan rasa simpati dari orang-orang, ya. Orang-orang yang ada di sekitaran dia, jadi kurang simpati kepada dia, banyak dibenci oleh orang, ya. Atau bisa jadi, opsi yang kedua, ya, hidup orang ini akan mengenaskan banget, ya, ya, jujur aja, ya. Hidup orang ini akan mengenaskan banget, hingga hidupnya ini kayak mengharapkan belas kasihan dari orang-orang. Oke? Wah, ini agak tragis, ya, saya lihat, ya. Ada seorang yang tangannya berdarah, saya lihat, ya, di... di sini, ya. Oke? Karena dia memegang seekor burung merah, ya. Tapi yang ada, tangannya itu hanya berdarah, ya. Oke? Orang ini hanya bisa melukai orang, ya, atau apapun yang dia lakukan itu, ya, selalu menyakiti orang lain. Dan dari orang lain juga, ya, juga akan melakukan hal yang sama juga. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang hanya akan merugikan diri dia aja. Ini yang terbaca oleh saya. Oke? Kita lihat penjelasan dari kartu Tano. Lebih mengarah ke arah mana. Heavenly God and Universe, please. Explain to us, for viewers to be at-sus card number one. Apa karma bagi diri dia yang mengkhianati diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Flannery O'Connor. Humanity. Thank you. Nanti saya akan tarik inisialnya, ya. Three of Pentacles. Seven of Pentacles. Nah, udah nampak, ya. Biarpun dia udah berjuang sebaik mungkin. Ibaratnya saat dia udah jujur sekalipun, ya. Orang-orang sudah tidak mempercayai diri dia lagi. Orang-orang juga meragukan diri dia. Ibaratnya nama dia itu udah tercemar, saya lihat, ya. Ada kartu Page of Wands di sini, ya. Orang ini kerap kali mengalami masalah, ya, di dalam sisi emosional dia, ya. Oke, ada kartu... Ah, selalu di-PHP-in oleh orang. Saya lihat, ya. Page of Cups, ya. Oke. Dan ada kartu The Lovers, ya. Terutama dalam masalah percintaan, ya. Oke, jodiac interkoneksi. Di sini saya melihat adanya jodiac Capricorn. Adanya jodiac Taurus. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada kartu Cancer Scorpio, Pisces, dan jodiac Gemini, ya. Dan kita lihat penjelasan, eh, sarannya pesan. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number. What should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan, terkait kartu, Flannery, O'Connor, Humanity. Tragis, ya, saya bilang, ya, hidupnya, ya. Oke. Sampai hidupnya itu, kan, secara emosional, ya. Secara perasaan, ya. Kayak dibuat kayak rollercoaster gitu, kan, guys, kan. Naik turun gitu, kan. Kalian disuruh lebih menjadi orang yang spiritual, ya, guys, ya. Bagi diri kalian, kalau misalnya suka percaya akan meditasi tersebut, ya. Kalian dihimbau untuk perbanyak melakukan meditasi, ya, untuk membersihkan energi negatif dan untuk lebih bisa mengkoneksikan, menghubungkan diri kalian dengan alam semesta, ya. Oke. Atau setidaknya, ya, kalau kalian itu tidak percaya yang namanya meditasi, kan, ya. Lebih banyak beribadah, lah, ya, kepada Tuhan, ya, guys, ya. Saya lihat pengkhianatan yang orang ini lakukan kepada diri kalian kemarin, ya. Seharusnya hubungan kalian ini baik-baik aja. Ada kartu The Lovers, ya. Oke. Tapi, ya, sayangnya di sini, orang yang pernah berdealing dengan diri kalian menghadirkan pihak ketiga, saya lihat, ya. Dan pihak ketiga ini orang yang tidak baik juga. Orang yang tidak baik, yang suka mengompori dia dan selalu saja menyuruh dia untuk putus dari diri kalian, ya. Ibaratnya selalu komporin, gitu, kan. Manas-manasin, gitu, kan. Oke. Akhirnya, ya, apapun janji-janji yang orang ini berikan kepada diri kalian, ibaratnya hangus begitu aja, ya, guys, ya. Hangus begitu aja, ya. Akibat perbuatan dari si orang ketiga ini, ya, ibaratnya dia dan orang ketiga ini juga sama aja, ya. Bagaikan angka 11 dan 12, gitu, kan, guys, kan. Oke. Dua-duanya sama buruknya juga, kan. Jadi, wajar kalau dia dan orang ketiganya ini dipertemukan oleh alam semesta, kan. Karena alam semesta selalu mempertemukan kita, ya, dengan orang yang memiliki karakteristi yang sama dengan diri kitanya ini, kan. Dan saya lihat di sini, ya, karma bagi diri dia yang telah mengkhianati diri kalian, ya. Orang ini kerap kali mengalami penolakan cinta dari orang, kerap kali di-PHP-in oleh orang, saya lihat. Setiap kali dia ibaratnya mendekati seseorang, dia menembak seseorang, orang itu pasti memberikan harapan palsu kepada diri dia. Oke. Ada kartu The Lovers, ya. Orang itu kerap kali memberikan harapan yang palsu kepada diri dia, kan. Oke. Suruh dia tunggu-tunggu, berikan aku waktu untuk memberikan jawaban apakah saya bisa menerima kamu atau tidak. Eh, ujung-ujungnya, dari si orang tersebut, malah dia mindia ibaratnya di-PHP-in. Udah digantung di-PHP-in lagi, ya. Dan, kalaupun dia jadian dengan si orang tersebut, ya, saya lihat hubungan mereka itu, kan, pasti bakalan diganggu oleh orang ketiga lagi, atau orang keempat lagi, yang datang menyusup ke dalam hubungan mereka untuk mengkompori hubungan mereka itu supaya break, supaya putus lagi, ya. Oke. Dan secara rejeki dan keuangan, saya lihat ada kartu Seven of Pentacles, ya. Orang ini selalu mengalami keterlambatan, ya. Pendilaian, ya. Atau sebuah keterlambatan di dalam memperoleh rejekinya tersebut. Gerti, kan, guys, kan? Oke. Ibaratnya, ya, tanggal 15, contohnya, ya, tanggal 15 dia jadian, ya. Padahal tanggal 15 itu duitnya itu udah kering, saya lihat, ya. Dia udah berusaha yang terbaik, berusaha yang ibaratnya kayak gimana, ya. The best, ya, dari diri dia, kan. Mengharapkan supaya gajinya itu bisa bertambah, kan. Eh, tau-taunya gajinya tetap kayak gitu-gitu aja, kan. Udah itu, biasanya, ya, kalau misalnya gajinya itu cair, ya. Pada tanggal 15, saya beri contoh aja, ya, ya. Pada tanggal 15 atau pada tanggal 3, gitu, kan. Eh, malahan, ya, selalu mengalami keterlambatan. Dibuat terlambat, padahal hidupnya itu udah mepet. Udah mengharapkan banget, ya. Page of Wands, ya. Dia udah mengharapkan duit itu banget, kan. Tapi sengaja dibuat oleh orang-orang, ya. Sengaja dibuat makan hati oleh atasan dia di dalam pekerjaan dia, ya. Dan atasan dia juga, kalau ditanya kenapa suka menyakiti dia, suka kayak gimana, ya. Suka membuat dia itu makan hati, gitu, kan. Oke. Ya, atasan dia juga tidak bisa menjawab apa-apa juga, kan. Karena ini memang adalah siklus karma yang mesti dia terima, ya, guys, ya. Dan ada katu lovers di sini, ya. Dia hanya bisa simpati kepada orang, tapi dari orang kurang bisa simpati lagi, ya, kepada diri dia. Makanya di sini, ya, ada seorang manusia yang tangannya berdarah, kan. Memegang seekor burung merah, gitu, kan, guys, kan. Dia udah berusaha yang terbaik, sampai udah berdarah tangannya itu bekerja mati-matian, ya. Tapi apa yang dia dapatkan hasil kerjanya itu tidak mendapatkan apresiasi, saya lihat, ya. Tidak mendapatkan apresiasi dari orang, tidak dihargai oleh orang lagi, kan. Dan kerjanya itu sia-sia, malahan dari orang-orang semuanya datang menekan diri dia, dan membuat emosinya itu jadi agak sedikit tertekan, ya. Agak sedikit temperamental, dan dari segi keuangan Doctor of Cups, ya, dia begitu mengharapkan belas kasihan dari orang-orang siapapun yang mau membantu diri dia, ya. Tapi saat dia mengharapkan belas kasihan tersebut, ya, tak ada seorang pun yang mau membantu dia sekarang. Kayak gitu, memang ini udah karma, ya. Sampai dia itu kayak udah makan hati di, seperti orang yang mengalami abandon, gitu, ya. Ditelantarkan seorang diri tanpa ada seorang pun yang empati kepada dia, simpati kepada dia, kayak gitu, kan, guys, kan. Oke. Nah, untuk saran pesan, bagi diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, I like an inner sense of quiet multiply each day. Kalian disuruh banyaklah meditasi, ya. Karena dengan cara meditasi, ya, ibaratnya kayak gimana, ya. Kalian lebih bisa terkoneksi dengan alam semesta dan doa kalian itu mungkin akan lebih bisa cepat terwujud, ya, saya lihat, ya. Apapun doa kalian, selama doa kalian itu adalah doa yang baik-baik, ya. Dan kalian mesti menguatkan keyakinan kalian dengan cara percayalah kepada Tuhan. Oke. Serahkan masalah ini kepada Tuhan, ya. Biarkan Tuhan yang turun tangan sendiri. Jangan kalian turun tangan untuk mengadili seseorang, karena kalian itu bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya manusia biasa aja, yang berhak menghukum orang ini, ibaratnya hanya Tuhan aja. Saat kalian berusaha untuk balaskan dendam, untuk, ya, memberikan pelajaran kepada orang yang satu ini, ya, ibaratnya itu tidak akan pernah bisa berhasil. Kalian mengharapkan orang ini, ya, terkena pelajaran, itu tidak akan pernah bisa berhasil. Tapi, saat kalian berserah kepada Tuhan, serahkan orang ini kepada Tuhan, ya, maka Tuhan yang akan turun tangan sendiri, karena kita manusia biasa tidak memiliki hak dan andil apa-apa. Kita tidak boleh berusaha untuk menjadi Tuhan, guys. Nah, kayak gitu. Kalian disuruh, ya, kalau setidaknya, kalian itu orang yang tidak percaya dengan meditasi, ya, guys, ya. Setidaknya, ya, banyak ibadah, lah, ya, kepada Tuhan. Tapi, ya, jangan kita mendoakan sesuatu yang buruk, ya, kepada orang, ya, tapi serahkan orang itu ke tangan Tuhan, kayak gitu. Mau Tuhan perlakukan kayak gimana, ya, urusan Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu, ya, guys, ya. Kita lihat inisialnya, ya, di general reading, ya, inisial yang ketarik itu, ya, bisa jadi nama depan, nama belakang, nama tengah, atau nama plat motor dia, nama plat mobil dia, ya, Bisa jadi inisial dari orang tua dia, saudara dia, atau inisial dari, siapa, ya, inisial dari saudara dia sendiri, atau inisialnya kalian yang ketarik, ya. Oke, kita lihat, ya, saran terus inisial di sini yang ketarik segitu banyak, ya. Ada K2I, ya, siapa orangnya, apakah Irfan, kek, Ivi, kek, kan, Ina, kek, oke, ada Z, ya, Jul, kek, Jul, kanain, kek, Jubaida, kek, kan, ada S, Subroto, kek, atau siapa, ya, Sani, kek, Santi, kan, oke, ada K, ya, yang pastinya bukan Kunti, ya, apalagi Kunti Lana, ya, oke, ada M, ya, Siapa M, Melisa, kek, ya, Michael, atau P, Pandu, kek, kan, kemudian ada kartu C, Chandra, ya, atau Sintia, juga bisa, I lagi, hanya contoh aja, ya, yang saya buat, ya, ada R, ya, Rara, kek, Rina, kek, ada E, ya, ada G, Ada H, oke, inilah inisial yang ketarik, ya, di sini, ya, guys, ya, kalian nampak sendiri, kan, inisialnya, kan, oke, ini udah cukup jelas, saya masukkan dulu, Mungkin itu saja, sih, yang bisa saya sampaikan, ya, kepada diri kalian yang memilih kartu, kartu kelompok yang pertama ini, ya, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya, Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke MNC kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke, Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua Ada kartu snail, ya, keong atau bekicot, ya, nah, kita udah tahu keong atau bekicot ini, kan, jalannya ini pelan, berarti, apapun dan siapapun orang yang berdealing dengan diri kalian, ya, Mungkin jenis-jenis karma, ya, yang akan terjadi kepada mereka, ya, hidup mereka itu lambat majunya, ya, lambat banget majunya, ya, selalu saja memiliki keterlambatan, ya, atau lelet, ya, majunya tersebut, ya, bisa jadi hidup mereka itu, kan, hampir tidak ada progres sama sekali, tidak ada perkembangan sama sekali, guys, kayak gitu, ya, Ini yang terbaca oleh saya, karena kayak gitu, kan, jalannya ke depan itu, kan, lambat amat, kan, oke Dan kita akan lihat penjelasan dari kartu tarot, ya Heavenly God and Universe, please Explain to us, for viewers, who can subscribe number Who Apa karma bagi diri dia yang mengkhianati diriku Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu snail, keong, atau bekicot Oh, keong amat, nah, kayak gitu, ya, guys, ya, oke, keong amat orangnya, ya Father of Cups Ini bisa jadi kayak, ya, galau, ya, kalau kita membahas soal masalah karma, ya, bisa jadi kayak frustasi gitu, ya, Father of Sword Oke Ini keputusan, pikir, ya, Mother of Sword Oh my God, ya, ibaratnya orang bejat ketemu dengan orang bejat, saya lihat, ya, King of Sword ketemu dengan Queen of Sword, ya, sama-sama bawa pedang Tebas-tebasan satu sama lain, pantesan hidupnya ini tidak ada perkembangan sama sekali, ya, dia hanya bisa mencintai orang lain, ya, tapi, ya, dari orang lain tidak begitu mudah untuk dia cintai Dan ada kartu tree of Pentacles lagi, ada ten of sword, oh my God, tiga Pentacles, orang ketiga sudah hadir, pengkhianatan mulu yang dia terima juga, saya lihat, ya, di sini, ya, oke Jodiak yang terkoneksi, saya melihat adanya jodiak Scorpio, ada jodiak Aquarius, ada jodiak Libra, Capricorn, dan jodiak Gemini Oke, kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian, ya, Mother of Sword, and Universe, please Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution, for us, who can subscribe number 3 What should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu snail, si Cam ini Thank you Kita lihat di sini ada I heal the habit of fear, ya Saya menyembuhkan, ya, sifat saya yang penakut, ya Kalian ini orangnya mungkin agak minderan, ya, saya lihat, ya Orangnya agak minderan, kurang memiliki rasa percaya diri, dan kurang berani berhadapan dengan orang-orang And I embrace the habit of love, ya Dan saya merangkul, ya, sikap, ya, atau sifat yang penuh dengan kasih sayang Oke Kalian disuruh, ya, maafkanlah dia, ya Oke, karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini memang sudah ada yang ngatur Biarkanlah, ya, orang yang mengkhianati diri kita itu, kan, dihukum oleh Tuhan Bukan tugas dan hak kita untuk menghukum seseorang sekarang Oke, saat kalian, ya, bisa memaafkan orang yang satu ini Maka percaya dan tidak percaya, ya, Tuhanlah yang akan menghukum dia Tidak perlu sampai kalian yang turun tangan, ya, guys, ya Tidak perlu kalian sampai fear, ya, takut kalau orang ini tidak terkena ganjaran Kayak tidak terkena karma, kayak nggak perlu kayak gitu Ya Saat kalian merasa takut kayak gitu, kan, ya Apa yang akan terjadi, ya Orang ini benar-benaran tidak akan mendapatkan karma, saya lihat, ya Oke Saya lihat di sini, orang ini pernah membuat kalian bucin, ya, saya lihat, ya Kemudian, orang ini pernah memperlakukan kalian dengan sangat kasar Saat dia bucin kepada di... Saat dia datang merayu kalian, ya Tutur katanya itu manis, bagaikan madu, gitu, kan Tapi setelah hati kalian itu telah dia dapatkan, ya Sikapnya itu langsung berubah jadi dingin, kasar, dan sentimen banget, ya Kepada diri kalian, dan kerap kali saya melihat, ya Sampai memicu pertengkaran di dalam hubungan ini, kan Sampai kata-kata yang kasar pun, ya Bisa dia keluarkan, ya Untuk menghujat kalian, sampai kata-kata makian yang kotor sekalipun, ya Yang jorok sekalipun, ya Bisa dia keluarkan kepada diri kalian Oke Dan ada father of sons Bukan cuma kasar Kasar secara kata-kata aja Tapi kasar secara sifat dan tingkah laku juga Dan spesifiknya Bagi beberapa orang dari diri kalian Mungkin pernah, ya Dikianati dengan cara Selain menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kalian, ya Setelah kalian ketahuan Eh, malahan kalian itu mengalami physical abuse lagi Mengalami kekerasan fisik lagi Oleh orang yang satu ini Ini hanya beberapa Segelintir orang saja, ya Saya lihat, ya Segelintir orang saja Tapi lebih umumnya Mungkin orang ini tidak melakukan kekerasan fisik Tapi melakukan kekerasan dalam bentuk kata-kata Yang berupa makian kepada diri kalian Udah ketahuan dia selingkuh, ya Menghadirkan orang ketiga, ya Bukannya menampi, kek Bukannya untuk minta maaf, kek Eh, malahan Di hadapan kalian Iya, kamu mau apa? Nah, kayak gitulah Contoh-contohnya, ya Saya buat contoh aja, kan Ten of short, kan Iya Dan kamu mau apa sekarang? Saya memang menghadirkan orang lain, kok Kena apa? Saya nggak suka Saya nggak puas sama kamu, kan Sengaja kesalahan faktanya itu Dibalikkan kepada diri kalian Memutar balikkan fakta, ya Kesalahan itu dia lemparkan lagi Kepada diri kalian Membelasi orang ketiga, ya Kalian yang dipersalahkan Kayak dia main playing victim gitu, kan Tapi playing victimnya ini kasar Saya lihat, ya Oke Playing victimnya ini Menggunakan emosi Sampai teriak-teriak Jerik-jerik Ya, kau mau apa? Ya Oke Kalau kau nggak senang Yaudah, putus aja kitanya ini Langsung orang ini Yang putusin kalian kemarin itu Saya lihat, ya Oke Sampai beberapa orang Dari diri kalian Mengalami trauma, loh, ya Diperlakukan kayak gitu, ya Udah kasar Pengkhianatan Dengan menghadirkan orang Ketiga lagi, kan Perlakuan sikap yang tidak baik Tutur kata yang tidak baik lagi, kan Dan sekarang Apa yang dia dapatkan, ya Tiga pentacles Dan pen of sword Ini terlihat sangat jelas, ya Hidupnya ini Begitu udah naik satu tingkat Jatuh lagi Naik satu tingkat Jatuh lagi Kayak gitu Alias snail Keong Tidak ada perkembangan Jalannya itu lelet Tidak ada perkembangan Sama sekali Dan membuat dia Jadi king of cups, ya Kayak galau, kayak frustasi Kayak gimana, ya Kayak mengalami trauma Kayak sedih banget, ya Dianya itu, ya Sedih banget, kan Padahal dia sangat berharap Kalau hidupnya ini Memiliki perkembangan Secara pribadi, ya Atau Memiliki perkembangan Secara materi, ya Dan dia Saya lihat ini Tipe-tipe orang yang Memang pekerja keras juga, ya Tapi Dia udah bekerja keras Dengan sebaik mungkin, ya Kerja Kerja kerasnya itu, kan Tidak Mendapat apresiasi dari orang Malahan Hasil kerjanya itu Kerap kali Dirijek Ditolak oleh orang, ya Proyek yang Atau bisnis yang dia Jalani tersebut, ya Selalu Kayak mengalami Penolakan Kayak selalu Mendapatkan komplain dari orang Kayak hasil kerja kamu Tidak bagus Padahal hasil kerja dia Udah bagus, ya Udah kreatif banget Udah cermat banget Tapi Dari orang-orang, ya Sengaja memojokkan dia, ya Dengan cara Mengkomplain Hasil kerja dia itu Masih ada kekurangan Kayak Masih kayak begini Kayak masih kayak begitu Sampai membuat dia itu Sampai, ya Kayak gimana, ya Sedih, ya Galau Kok kayak gitu, ya Orang memperlakukan saya, ya Ini Hampir sama-sama Kayak kemarin Dia memperlakukan Di diri kalian, guys Hampir sama Kayak gitu, kan Saat dia memperlakukan Kalian dengan kasar Di luaran sana Dia mendapatkan Perlakuan yang kasar Rejected Mendapatkan penolakan Dari klien-klien dia Dari customer dia, ya Padahal dia udah Berbuat sebaik mungkin Untuk merebut hati dan Hati dan perasaan Dari customer dia, ya Tapi Apa sambutan dari Pelanggan dia, ya Oke Dia tidak dihargai Saya lihat, ya Bahkan Kebanyakan Saya lihat di sini, ya Apapun yang menjadi Usaha dan bisnisnya, ya Customer dia itu Mengkhianati dia Dengan cara Mencari produsen lain Yang Yang Menawarkan barang Yang jauh lebih murah, gitu, ya Oke Kemudian dipamer-pamerkan Lagi di Di hadapan dia Sengaja untuk Membuat dia itu Marah, kan Sengaja dibuat Sampai Dianya itu Sampai meradang, gitu, kan Oke Karena itulah Yang dia perbuat Kepada diri kalian Kemarin-kemarin Udah tahu Berselingkuh Menghadirkan orang Ketiga, ya Malah dia Pamerkan lagi Kehadapan kalian Dengan tidak tahu Malu lagi Saya lihat, ya Saat kalian Meminta Klarifikasi Dia malah Menyalahkan Kalian Malah memaki Kalian Beberapa orang Malah mendapatkan Tindakan, ya Sikap dan perlakuan Yang kasar lagi Saya lihat Dan inilah Yang dia dapatkan Sikap dan perlakuan Yang kasar Pengkhianatan Dari orang-orang Terutama Dari tiga pentacles, ya Customer Klien Dan pelanggan dia Saya lihat, ya Pada pindah tempat Berlangganan Pada orang lain Mengkhianati Diri dia Membeberkan, ya Rahasia, ya Usaha Proyek Dan bisnis Dia kepada orang lain Sehingga orang lain Menikung dia Saya lihat Dan tidak tertutup Kemungkinan Tiga pentacles Saya lihat, ya Karena ada simbol Gunung di sini, ya Hidupnya ini Sudah terhambat Saya lihat, ya Terhambat oleh gunung, ya Oke Dia mesti Kayak gimana, ya Melunasi Karmanya Terlebih dahulu, ya Kalau mau Dia sukses, ya Dia mesti Membayar Karmanya Terlebih dahulu Saya lihat Oke Karena alam semesta Sudah memaksa dia Untuk Introspeksi diri Untuk Memaksa dia Untuk kayak gimana, ya Lihat Ngaca Dirinya sendiri, ya Apa yang pernah dia lakukan Kemarin Kepada orang-orang, kan Tidak tertutup Kemungkinan Bahkan keluarganya sendiri, ya Juga sanggup Untuk mengkhianati Diri dia juga Bukan cuma kawannya sendiri Bukan cuma Customernya sendiri aja Bahkan keluarga dia, ya Sanggup untuk Mengkhianati dia juga Saya lihat Oke Berbuat yang kasar Kepada dia, ya Dan Sekarang, ya Saya lihat Di kartu saran Di sini, ya I heal the habit of fear, ya Sikap yang penakut, ya Dari diri kalian Beberapa orang Dari diri kalian Mungkin sudah dibuat trauma, ya Oleh orang yang satu ini, ya Jadi, kalian Ibaratnya Dihimbau, lah, ya Untuk healing, ya Sembukan Diri dan jiwa kalian Tersebut Dari rasa traumatik Yang telah Dihadirkan oleh orang Yang satu ini, guys Kalian butuh healing Sekarang Cobalah untuk healing, ya And I embrace The habit of love, ya Dan Yang mesti Kalian lakukan Sekarang untuk Merangkul, ya Sikap yang penuh Dengan kasih sayang, ya Penuh dengan kasih sayang itu Mencintai diri Kalian sendiri, guys Ngerti, ya Cintailah diri kalian sendiri Kalian mesti, ya Membiasakan diri kalian Saat bercermin Atau ngaca, gitu, kan Katakan pada diri kalian Kalau kalian itu berharga Saya ini orang yang berharga Saya ini orang yang pantas Untuk dicintai Kemarin itu Yang terjadi pada diri saya Sebenarnya bukan Kesalahan saya Tapi kesalahan dia Sebenarnya saya ini Orang yang pantas Dicintai Dan kemarin, ya Sudah kesalahan terbesar Bagi diri dia, ya Untuk memperlakukan saya Dengan cara kayak gitu Maka ini bukanlah Kesalahan saya Jadi saya tidak perlu Takut apa-apa Kenapa hari ini Saya ini Mesti sampai Merasa trauma Mesti sampai Takut Mengalami ketakutan Untuk jatuh cinta lagi Sampai merasa trauma Gitu Tidak ada alasan Katakan kayak gitu, ya Saya tidak punya alasan Untuk merasa trauma Untuk mencintai orang lain lagi Karena kemarin Yang terjadi Itu bukanlah Kesalahan saya Tapi kesalahan dia Yang saya lakukan itu Sudah benar Nah, kayak gitu lah Kalian mesti Kayak menerapkan Di dalam mindset-nya Kalian, ya Untuk menghapus Rasa traumatik Dari diri kalian ini Ya, guys, ya Oke Kita akan lihat Inisial Yang ketarik Ya Inisial yang ketarik Setelah apa yang ketarik Kita akan lihat Dikocok-kocok Enak kan, Cok Sebentar ya, guys Oke Berapa pun yang ketarik Dan energi Dan inisial Dalam general reading ini Ini bisa mengarah ke Nama depan Seseorang Nama belakang Seseorang Ya Oke Atau Nama tengahnya Nama panggilan dia Kan Atau bisa jadi Nama alamat rumah dia Nama saudara Orang tua dia Atau bisa jadi Ya Ya Inisial dari pelat mobil Kek Ya Oke Ada huruf J Ada huruf H Huruf H lagi Wah, huruf H ini kencang ya Namanya siapa? Hartono ya Oke Ada huruf V Ya Wu Ada huruf F Ya Fahmi, Kek Faris, Kek Atau apa, kan Oke Farida, Kek Ada N Ada R Ada B B itu apa? Butuh hijau ya Oke Kemudian ada L Ada blank Blank ini bisa Nama apa saja juga bisa masuk ya Saya lihat ya Oke Ada S Ya S, Tina, Kek Ya Ini saja ya Nampak ya guys ya Inisialnya ya Oke Saya masukkan dulu Sekarang Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung Karena ini adalah readingan general Jadi penyampaian saya ini mungkin agak simpel dan seadanya Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri Saran saya langsung saja kalian lakukan persona reading dengan diri saya Oke Ditunggu ya guys ya Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga Di sini ada kartu love Ya Kasih sayang Ya Oke Cinta atau kasih sayang Ya Berarti karma yang terjadi pada orang yang satu ini Lebih cenderung ke dalam masalah percintaan dia ya guys ya Siapapun orang yang berdealing dengan diri kalian ya Oke Karena di sini ada piala cinta di sini Bisa jadi orang ini mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan Kayak cinta yang tidak bersambut kayak dari orang-orang saya lihat ya Oke Sapo atau love ya Kita akan lihat penjelasan dari kartu tarot Heavenly God and Universe please Explain to us for viewers who can choose card number Three Apa karma bagi diri dia yang telah mengkhianati diriku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu sapo atau love ya Nine of Swords Oh my God Overthinking ya Paranoid Ada apa ini ya Son of Cups Wow Atau Knight of Cups Sepertinya dia ingin minta maaf ya Saya lihat ya Ada kartu Six of Wands ya Dia ingin memperjuangkan lagi hubungan ini Eh sebentar ya Ini bukan Oh ya 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 Six of Swords Sorry ya Oke ada kartu six of Swords ya Hidupnya mengalami kayak transformasi ya Dipindah ya Kalau misalnya hidupnya itu kan Sebelumnya gelap ya Maka ya tiba-tiba berpindah ke tempat yang terang ya Udah itu ya Kalau misalnya hidupnya itu kan Terang, benderang, enak-enak kan sebelumnya kan Maka tiba-tiba bisa berubah Jadi kayak ya menyedihkan saya lihat ya Jasmine Aduh Ini ada campur tangan dari Tuhan saya lihat ya Memang Tuhan udah turun tangan saya lihat Oke Strength Mesti banyak bersabar ya Dianya tersebut ya Mesti banyak bersabar ya Strength ya Mesti pintar-pintar dan kuat-kuat mempertahankan hidup dia Saya lihat Oke Saya merasakan adanya kebangkitan spiritual yang sangat parah ya Dari orang yang satu ini Ibaratnya ya Segala sesuatu di dalam kehidupan dia itu dihilang ya Hilang satu persatu ya Dari orang-orang yang dia kasihi teman-teman dia kan Oke Bahkan pekerjaan dia, rejeki dia semuanya diambil oleh Tuhan Dikosongkan ya Jadi dia mesti kuat-kuat mempertahankan hidupnya tersebut Oke Heavenly God in the universe please Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us Sooky and Jesus God number 3 What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu Sapo atau love Hari ini dia barusan merasakan cinta yang sesungguhnya ya Kepada diri kalian guys Oke Semenjak kebangkitan spiritual dia ya Barusan dia itu tau rasang sekarang Oke When I am in a state of appreciation I am in vibrational alignment with my true love nature ya Oke Kalian disuruh lah ya Untuk bisa mensyukuri, menikmati kehidupan kalian sendiri Karena secara kehidupan kalian ini Udah jauh lebih baik daripada orang yang satu ini guys Oke Jadi yang mesti kalian perhatikan itu adalah hidup kalian sendiri Bukan hidup orang ini lagi Nikmatilah hidup kalian ini ya Apresiasi, berikan penghargaan pada diri kalian sendiri Orang ini mau jadi kayak gimana biarin aja ya Oke Dan kalian disuruh kan naikkan ya Naikkan vibrasi atau derajat kalian ya Oke Dengan cara ya Cintailah diri kalian sendiri Rawatlah diri kalian sendiri Oke Dan disini ada katul love ya Saya lihat ya Orang ini mengalami kegagalan di dalam bercinta Ya Dan disini Saya ceritakan dulu kronologisnya ya guys ya Ini datangnya dari tipe-tipe seseorang yang sudah membuat kalian ini Sampai tidak bisa tidur di malam hari Sampai nangis di malam hari kan Kalian dibuat sampai makan hati ya Oleh diri dia Oke Sampai nangis di malam hari Tidak bisa tidur Kebayang terus dianya tersebut kan Dan Apa yang terjadi pada diri dia Orang ini kan Kerap kali punya sifat yang jelek ya Saya lihat ya Tidak cukup Dengan kalian satu orang aja Kalian sudah mengkasih dia yang terbaik Tapi di luar sana dia masih mencari yang lebih baik daripada diri kalian Hingga pada akhirnya ya Apa yang terjadi Setelah dia menemukan orang lain yang dikiranya jauh lebih baik ya Dia tinggalkan diri kalian Oke Dia menjauh Dia tinggalkan diri kalian ya Dengan segudang macam alasan ya Oke kita udah gak cocok lagi Kamu kayak begini Kamu kayak gitu kan Kayak main playing victim gitu kan guys kan Oke Ibaratnya dia bertahan di dalam pembenaran dia sendiri Dan dia menyalahkan diri kalian Kamu kayak gini sih Kamu kayak gitu Jadi saya merasa hubungan ini tidak bisa dipertahankan lagi Saya sudahi aja lah ya Hubungan ini ya Selamat tinggal ya Kalian mungkin tidak bisa terima kayak gitu Awal mulanya ya Sampai kalian itu nangis-nangis Saya udah berikan yang terbaik kepada dia kan Kenapa dia berbuat kayak gitu kepada saya Karena memang orang yang satu ini ya Son of Cups ya Hatinya itu bercabang-cabang Knight of Cups ya Dia bisa memberikan cinta kepada orang lain Yang sekiranya Six of Swords ya Dimana dia menilai orang lain itu Udah jauh lebih baik daripada diri kita Alias orang ini tidak bisa menghargai Tidak bisa menerima kekurangan seseorang Kayak gitu lah ya Contoh-contohnya ya Makanya hari ini ya Karma yang terjadi pada diri dia Tuhan udah turun tangan kepada dia Dia ketemu Dengan orang yang benar-benar membuat dia bucin Akibatnya sekarang Gantian dianya itu yang tidak bisa tidur Di malam hari dia yang nangis-nangis Saya lihat ya Nangis di dalam apa ya Di dalam penyesalan Kenapa kemarin ya Dia memperlakukan kalian kayak gitu Karena hari ini Karma yang dia dapatkan Dia bucin kepada seseorang Tapi Orang itu ya Malah menghina dia Saya lihat ya Orang itu kan Hanya ingin mengontrol dia aja Mengendalikan dia seperti Mengendalikan Seekor hewan peliharaan kan Jadikan dia sebagai kacung gitu aja kan Sampai orang itu tidak bisa memanfaatin dia lagi kan Orang itu Pergi dari kehidupan dia Dimana dia sedang sayang-sayangnya Sedang bucin-bucinya Kepada si orang tersebut Orang itu tinggalin dia Sampai dia gantian dianya itu Meratapi Tidak bisa tidur di malam hari Sakit di dalam cinta Berlinang air mata Ya Love ya Berlinang air mata Cintanya itu tidak dihargai Seperti Dia tidak menghargai cinta kalian Kemarin tersebut Ngerti kan guys kan Makanya Saat ini terjadi ya Di saat Hal seperti ini terjadi Kepada diri dia Langsung kepikiran Oleh dianya tersebut ya Untung Hari ini dia masih Bisa sadar ya Ada kartu judgment ya Oh ya mungkin ini adalah Hukum karma Kesalahan Yang telah saya lakukan Kepada kalian Di masa lalu ya Kemarin saya memperlakukan Kamu kayak gitu ya Sekarang Orang ini jadi kepikiran Untuk datang Minta maaf Kepada diri kalian Ya Minta maaf Kepada diri kalian Karena dia tidak mau ya Karma ini Terus berlanjut Kayak gitu ya Oke Ada kemungkinan Orang ini ingin datang lagi Kepada diri kalian ya Minta damai Setidaknya ya Kalau misalnya Kalian menolak dia Dia juga tidak Memaksa kalian juga Meskipun dengan Segala macam cara Dia itu berusaha Untuk meyakinkan Diri kalian Kalau hari ini Dianya itu Udah berubah Oke Dianya udah berubah Dia udah bisa Menghargai orang lain Dia udah terkena karma Udah dapat Hidayah Udah dapat Teguran Udah Udah kena ajaknya Tapi mungkin saja Beberapa orang Dari diri kalian Sudah tidak bisa Menerima dia lagi Saat kalian bertemu Dengan dia Ada kemungkinan Kalian akan menghindari dia Tapi Ya Ini ada Sisi baiknya juga ya Dia hanya berusaha Untuk meyakinkan kalian Minta kesempatan Sekali lagi Ya Untuk minta maaf Kepada diri kalian Apakah kalian mau Menerima dia Kasih kesempatan lagi Atau tidak Tapi Kalau misalnya Kalian tidak bisa lagi Ya Memberikan kesempatan Meskipun dia udah Berusaha meyakinkan Ya Dia tidak akan Memaksakan kalian lagi Tidak akan Ya Lambat laun ya Dia tetap akan Ya Minta maaf dulu Kepada diri kalian Supaya hatinya itu Bisa lega Baik kalian memaafkan Dia atau tidak Yang pentingnya Dia udah minta maaf Dan Tuhan itu tahu Nah Kayak gitu Yang penting saya udah Minta maaf aja Tuhan tahu Saya ini udah Berubah Udah bertobat Atau belum kan Tapi kalau misalnya Saya tidak Dikasih maaf Oleh si Si doi tersebut Ya Oleh kalian ya Maksudnya ya Ya Tuhan juga Maha tahu juga Yang pentingnya Saya udah berubah Yang pentingnya Saya udah ada Minta maaf Kan Berarti saya Udah lepas dari Kesalahan ini Saya udah lepas Dari karma ini Benar juga sih Ya Pikiran dia kan Benar juga Dia tidak perlu Sampai overthinking lagi Kan Tapi Beberapa orang Dari diri kalian Kayaknya masih marah ya Saya lihat ya Dan Tidak mau memaafkan Di diri dia Ngerti kan Guys kan Dan ada Katu strength lagi ya Oke Orang ini hanya Bisa berusaha ya Untuk meyakinkan kalian Kalau dianya itu Udah bertobat ya Saat ini ya Makanya ya Saran dan pesan Disini Untuk kalian ya When I'm in state of appreciation I am in Vibrasional alignment With my true love nature Maksudnya Disini ya Kalian mesti Membiasakan diri ya Membiasakan diri Menjadi seorang manusia Yang memiliki kasih sayang Oke Baik kalian mau menerima Orang yang satu ini Atau tidak Setidaknya Lepaskanlah maaf Kepada diri dia Oke Biarpun kalian tidak mau menerima dia lagi Ya Maafkanlah dia Kemudian kalian pergi Nah kayak gitu ya Ibaratnya teguran Alam semesta Bagi diri kalian juga ya Di 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 sini ya guys ya Oke Karena Saat kalian manusia Saat kita manusia Ini diciptakan oleh Tuhan Tuhan menciptakan kita ini Dengan penuh kasih sayang Bukan dengan amarah Bukan dengan kebencian Tuhan menciptakan diri kita Tapi Kalau misalnya Ada beberapa orang Yang Yang Ngotot Atau bersikukuh kan Oke Saya Tidak bisa Saya Tidak ada kata maaf ya Saya tidak bisa Memaafkan dia lagi Kayak begini Mau Mau apapun ya Ajaran Tuhan Kayak begini kan Yang pastinya Saya Saya tetap tidak bisa Memaafkan dia lagi Itu tandanya ya Kalian itu Mungkin saja Bukan ciptaan Tuhan lagi Entah dicipta dari apa ya Kalian ini ya Mungkin dari tanah sengketa kali ya Oke Sorry ya guys ya Hanya bercanda ya Jadi kalian disuruh Coba lah Untuk mengapresiasi Menghargai diri kalian sendiri Mencintai diri kalian sendiri Kemudian Cinta itu kalian berikan Kasih sayang itu Kalian berikan Kepada orang-orang Yang pantas Untuk mendapatkan Kasih sayang Dari diri kalian Dan Dan True love nature ya Aslinya diri kalian ini Orang yang penuh Dengan kasih sayang Jadi Coba lah Kalau bisa Maafkan dia ya Sekiranya hari ini Dia kan udah bertobat kan Dan sekiranya juga Hari ini kan Tidak disuruh kalian Untuk menerima dia Lagi kembali Hanya memaafkan dia aja Apa sulitnya kan Kemudian kalian pergi Kayak gitu Tapi untuk beberapa orang Yang masih mau menerima dia Lagi kembali Maka Ini aman Bagi kalian Untuk terima dia Contoh-contohnya Kayak gitu guys Aman Kayak gitu aja ya Oke Kita Lihat Inisialnya Yang setarik disini ya Guys ya Oke Sok dikocok Kocok Asik kan Sok Oke Kita lihat Berapa banyak Yang ketarik disini Dan general reading Ya Untuk inisial Di general reading Bisa jadi Inisial Nama depan Nama tengah Ya Atau nama belakang Inisial Nama orang tua Dia juga bisa Ya Nama saudara dia Kan Nama tetangga dia Atau Nama pelat mobil dia Ya Pelat motor Kayak Atau apa Kayak kan Oke Atau bisa jadi Inisial dari Hewan peliharaannya Kayak Pulgosok Kayak Atau kayak gimana Kan Nampak ya guys Ya Oke Sebentar ya Ini ada huruf B Ada huruf E Ada huruf U Z X X Q Ada huruf U lagi Q lagi Ada huruf V Ya Victor Atau apa Kan Ada huruf P Pandu Kayak Kan Prayoga Kayak Kan Prabowo Bukan V Ada O Omikron kali Oke V lagi Nah Inisialnya yang ketarik Disini adalah kayak gitu Ya guys Ya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kepada kalian yang memilih Kartu kelompok yang ketiga ini Berhubung Karena ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya Untuk penyampaian yang lebih Mendetail dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Saran saya Langsung saja kalian Lakukan persona reading Dengan diri saya Oke guys Ditunggu ya Oke viewers Sekarang saya telah Membacakan ketiga deck tersebut Ya Doa dan harapan saya Semoga readingan ini Bisa berguna Bagi diri kalian semua Bukan masalah Resonetnya atau tidak Ya Karena untuk masalah Resonet atau tidak Itu tidak penting Bagi diri saya Ya Yang penting bagi diri saya Adalah readingan saya ini Bisa berguna Melalui bacaannya Apapun saran pesan Yang kalian bisa terima Ya Yang baik Kita aminkan Dan jadikan sebagai harapan Yang tidak baik Kita jadikan sebagai Antisipasi Atau tindakan Pencegahan Oke Dan sekali lagi Bagi diri kalian Kalau merasakan Readingan saya ini Bisa berguna Bagi diri kalian semua Saya memohon dukungannya Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan share Perkenalkan kepada Kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar kedepannya Saya makin bersemangat Dalam menyajikan Konten-konten yang lebih Bisa berguna Bagi diri kalian semua Oke Berhubung Karena ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya mungkin Agak simple dan seadanya Untuk melanjutkan Ke readingan Yang lebih Mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Dengan tebaran kartu Yang lebih banyak Silahkan Kalian lakukan Personal reading Dengan diri saya Dengan cara Menghubungi Nomor whatsapp saya Yang tertera Di kolom deskripsi Ataupun kolom komentar Yang paling atas ya guys Informasi tambahan Bagi diri kalian Yang ingin Turut berpartisipasi Atau terpanggil Hati nurani kalian Untuk Mendukung channel saya ini Dengan cara Mendonasi Seikhlasnya Dari diri kalian Silahkan Jangan sungkan-sungkan Menghubungi Nomor whatsapp saya Dengan via chattingan ya guys Oke Walaupun hanya Dengan seikhlasnya Dengan setitiknya ya Tapi Niscaya Amal Dan donasi Kalian tersebut ya Barangkali saja Bisa membawa Keberuntungan Di dalam kehidupan kalian guys Rejeki kalian bisa jadi Semakin berlimpah ruaka Nah setitik Donasi Yang kita lakukan Kepada orang Ibaratnya Seperti magnet ya Yang menyedot Ya Rejeki yang lebih banyak lagi Datang ke dalam Kehidupan kita Nantinya Nah itu kan Dan Dari donasi kalian Barangkali saja Pintu jodoh kalian Semakin terbuka lebar Bagi diri kalian Kalian dijauhkan Dari orang-orang Toksit Ya kan Hidup kalian menjadi Lebih beruntung juga kan Udah itu Segala doa Dan harapan kalian Kepada Tuhan Lebih cepat dijamah Dan lebih cepat Dikabulkan oleh Tuhan Itu bisa jadi juga Oke Nah Jangan lupa banyak Berdoa disana ya Disini saya selalu Mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian semua Kita sama-sama Saling mendoakan Satu sama lain Yang positif-positif ya guys ya Akhir kata Saya ingin tutup dulu Reading-an saya ini Dan pamit undur diri dulu I see you again very soon On the next video Salam serah penuh kedamaian Sadu-sadu-sadu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya